Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Banyus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab. Nah, sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Dan terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firmanmu. Kiranya roh kudus memampukan kami untuk fokus membaca, fokus mendengar, juga mampu memengerti apa yang ingin kau sampaikan oleh firmanmu pada hari ini. Dan kami juga mampu melakukannya dalam keseharian kami. Ini doa permohonan kami Tuhan, melalui putra pengetunggal Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Tema hari ini adalah rasa lapar yang sesungguhnya. Dan bacaan akan terambil dari Mas Mur, pasal yang ke-42 sampai ke-45 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Dimana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahuli mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan kelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra Raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melengkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencelah aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkara ku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab engkau lah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat ketiamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman berbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkau lah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yaakub. Dengan engkau lah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-ginjak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkau lah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan balau tentara kami. Engkau membuat kami mundur dari pada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoah bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau, dan tidak menghianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah merembukan kami di tempat serigala, dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami, dan menadakan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena engkau, kami ada dalam bayi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu, dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Baku, dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan saja aku kepada Raja. Lidahku ialah penas orang jurutulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk senama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh Raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kagimu. Alatamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kevasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, keharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Dengarlah, hai putri. Lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didadangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Parah bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti, engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu, bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Rasa lapar yang sesungguhnya. Umpamakan Anda diikat selama 3 hari tanpa makanan dan air. Kemana Anda akan pergi ketika Anda dilepaskan? Kebanyakan orang akan pergi mencari kenan air terdekat dan minum beberapa galon air yang sejuk dan nikmat. Apa selanjutnya? Apakah Anda akan segera pergi menuju restoran dan memesan begitu banyak makanan? Ataukah Anda hanya akan pergi ke toko sulayan terdekat dan berbelanja es krim, coklat batangan, atau keripik kentang? Rasa lapar akan makanan dan air adalah sebuah fakta dalam hidup. Kebanyakan orang mengendalikan rasa lapar mereka dengan makan 3 kali sehari, meneguk banyak minuman, dan mengemil. Namun ada jenis rasa lapar yang lain yang dimiliki semua orang. Rasa lapar akan Tuhan. Beberapa orang tidak menyadari mereka lapar akan Tuhan. Dan mereka akan mengisi rasa lapar tersebut dengan makanan sampah atau junk food, obat-obat terlarang, seks, dan agama sesat. Namun orang lain menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi rasa lapar rohani mereka adalah dengan mencari Tuhan. Pendekatan itulah yang diambil si penulis dalam Masmur 42 ayat 2. Seperti rusak yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, Tuhan menciptakan Anda dan saya dengan rasa lapar akan dirinya. Jangan mencoba untuk memenuhi rasa lapar tersebut dengan makanan sampah atau junk food, tapi penuhilah dengan pola hidup yang seimbang secara rohani yang terdiri dari berdoa, membaca firman Tuhan, dan mencoba untuk mematuhi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk mengasihi Engkau. Kami memerlukan Engkau untuk melengkapi dan memimpin hidup kami. Penuhilah rasa lapar kami dengan sebuah hubungan yang penuh kasih, yang erat, yang dekat denganmu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.